Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali di rendika channel pada video kali ini sesuai dengan judul yaitu kita uji korelasi person yang mana kita nanti akan mengetahui hubungan antara variable x apakah berpengaruh terhadap variable y dengan menggunakan aplikasi SPSS disini yang kita butuhkan pertama yaitu adalah aplikasi SPSS yang sudah kita buka dan yang selanjutnya yang kita butuhkan adalah data data hasil sampel kita disini ada data sampel yang mana ini hasil pendidikan karakter disini adalah variable x nya dengan hasilnya seperti ini dan variable y nya adalah akhlak jadi apakah pendidikan karakter ini berpengaruh terhadap variable y atau akhlak disini respondentnya adalah 40 respondent lalu yang kita butuhkan disini adalah petunjuk yang mana ini nanti untuk mengarahkan kita mengarah bagaimana cara untuk mengerjakannya dalam menggunakan data SPSS disini kita artikan dulu bahwa uji korelasi person itu yang pertama yaitu uji korelasi pertujuan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antara variable yang dinyatakan dengan koefisien korelasi R disini kita ingin mengetahui bahwa tingkat keeratannya itu seberapa hubungannya antara variable X dan Y itu seberapa kita ingin mengetahui yang kedua jenis hubungan antara variable X dan Y apakah bersifat positif atau bersifat negatif dan cara kita membacanya apabila hubungannya bersifat negatif maka apabila variable X itu meningkat maka variable Y nya menurun ini hubungan yang negatif dan apabila hubungan variable X nya menurun maka variable Y nya akan meningkat sedangkan hubungan yang positif apabila variable X nya meningkat ya variable Y nya juga meningkat ini hubungan yang positif apabila variable X nya menurun maka variable Y nya juga menurun ini hubungan yang positif yaitu hubungan yang sama ini variable yang hubungan yang positif nah itu untuk uji korelasi person dan disini nanti kita ada dasar untuk pengambilan keputusan untuk perdoman derajat korelasi dan juga jika nilai signifikasi apabila di angka 0,5 bagaimana nanti pengambilan keputusannya oke disini kita langsung prakteknya saja disini kita mempunyai data yang mana data ini terdapat di word ini yang nanti kita akan uji menggunakan data SPSS pertama kita copy saja paste untuk data-datanya ini berjumlah 40 respondent kalau anda misalnya meletakkan data ini di excel tidak apa-apa di word juga tidak apa-apa yang penting ada datanya disini kita copykan kita pastikan disini saja nah maka otomatis akan masuk nilai-nilainya sampai ke 40 respondent sesuai dengan yang tadi di tabel lalu kita atur untuk var nya var nya ini kita judulnya untuk kita atur di variable view disini kita tuliskan saja X variable Y nah disini sudah kita tulis variable X dan Y disini untuk decimalnya kita nolkan saja biar mempermudah kita membacanya nanti dan untuk labelnya disini ini kita sesuaikan dengan X nya tadi untuk keterangannya apa ya kita sesuaikan misalnya disini pendidikan karakter X nya akhlak variable Y nya jadi kita masukkan disini pendidikan karakter ini variable Y nya akhlak setelah kita isi seperti ini maka kita kembali ke data view disini sudah ada variable X dan Y bagaimana caranya untuk menganalisis korelasi person nya kita klik analisis lalu kita pilih correlation atau correlate kita pilih bivariate kita klik bivariate nah disini ada dua variable X dan variable Y kita ctrl A kita pindahkan ke kanan setelah kita mendahkan ke kanan kita checklist disini person ya disini two outlet dan yang bawahnya ada flag significant correlation lalu kita klik ok nah sekarang kita sudah mendapatkan data hasilnya disini ada tulisan correlation untuk pendidikan karakter atau variable X nya untuk person correlation itu adalah 0,444 sedangkan signifikannya adalah 0,00 0,004 dan n nya adalah respondennya adalah 40 nah disini sudah terlihat ya lalu kita bagaimana cara membacanya kita buka di petunjuknya tadi nah kita mencari data dasar pengambilan keputusan disini apakah data yang ada disini sudah korelasi apakah belum kita lihat jika nilai signifikansi kurang dari 0,005 maka korelasi jika nilai signifikasi lebih dari 0,05 maka tidak berkorelasi kita lihat disini yang kita lihat adalah signifikasi to Thailand di baris yang kedua ini signifikasi to Thailand disini hasilnya 0,004 jadi apabila ada titik disini berarti itu menandakan 0,004 0,004 kita lihat disini 0,004 itu lebih kecil daripada 0,05 maka disini dikatakan korelasi untuk data ini dikatakan ada hubungan ada korelasi setelah itu kita dapatkan disini bahwa data ini ada hubungan atau korelasi terus kita masuk seberapa korelasinya sih nah disini kita masuk ke podoman derajat korelasi disini yang kita ukur adalah ini disini ada 0,444 disini kita lihat 0,44 nilai correlation 0,00 sampai dengan 0,20 berarti tidak korelasi nilai 0,21 sampai 0,40 korelasi lemah sampai yang korelasi sempurna di angka 0,44 ini berada di angka yang berapa yang bagian yang mana disini berarti dimasuk di angka 0,41 sampai 0,60 berarti disini masuk dalam ranah korelasi yang sedang jadi derajat korelasi ini dapat kita simpulkan bahwa tingkat derajat korelasinya yaitu adalah korelasi yang sedang nah itu untuk pedoman derajat korelasi lalu kita masuk yang ke data min dan plus nah ini hubungannya itu apakah ini positif apa negatif hubungannya jadi disini ada rumusan yang mungkin terbalik misalnya ini disini apabila disini ada tanda min berarti disini plus ya kebalikannya apabila disini tidak ada minnya berarti disini min intinya apabila disini ada min berarti ini masuknya hubungan yang positif ya apabila disini tidak ada minnya berarti hubungan yang negatif malah kebalikannya ibaratnya seperti itu jadi disini karena ada minnya maka disini masuk ke hubungan yang positif cara membacanya apabila variable x itu meningkat maka variable ikut meningkat apabila variable x menurun maka variable y ikut menurun cara membacanya apabila pendidikan karakter meningkat maka akhlak pun ikut meningkat apabila pendidikan karakter menurun maka akhlak pun ikut menurun nah disini cara membacanya karena ini berhubungan hubungan yang positif kita ambil hubungan yang kedua ini lalu kita lanjut jika nilai signifikasi tepat di angka 0,05 maka bagaimana cara pengambilan keputusannya jadi disini untuk membandingkan person correlation dengan R table disini kita harus mempunyai correlation nilai person apabila lebih besar dari R table maka berhubungan apabila nilai person correlation kurang dari R table maka tidak berhubungan nah disini kita lihat person correlation nilai person correlation disini yaitu adalah 0,44 444 lalu R table nya kita ketahui dari mana kita bisa download di internet atau di google disitu kita sudah dapatkan filenya yaitu R table seperti ini nah kita lihat karena kita respondent nya adalah 40 berarti 0,312 atau 0,312 nah disini ya R table nya nilai nya adalah 0,312 kita bandingkan dengan correlation yang 0,44 tadi maka disini person correlation lebih besar daripada R table maka disini bisa dikatakan berhubungan ada korelasi diantara apabila nilainya adalah 0,05 berarti korelasi oke itu saja mungkin dari saya yang bisa saya sampaikan mungkin masih ada yang anda bingungkan anda tanyakan di kolom komen terima kasih telah menyaksikan hingga akhir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih